Sampai ga ngitung lagi tuh, berapa peluru yang nyaris lu daging pala kita. Kaki yang bertugas mimpin kampanye ini. Masih aku yang penjual. Hai, balik lagi bersama gue Aileen di High Flix. Ngobrolin film yang asik-asik. Kalo filmnya ga asik, kita ga ngobrolin. Sekarang aku udah sama... Kak Agni sama Kak Hana. Halo, hai. Apa kabar dua-duanya? Baik ya. Aku baik juga. Nah, Kak Agni sama Kak Hana nih ya. Aku tanya ke Kak Agni dulu ya. Kak Agni kan yang kita tahu adalah atlet taekwondo ya. Kalo di film Ben dan Jodi ini. Ada ga sih Kak tantangan baru selain mempelajari fighting scene-nya gitu. Lagi kan pake pisau ya. Mungkin iya sih. Karena sama Kang Yayan gitu ya. Jadi bukan Kang Yayan yang standari turunin untuk nyesuaian kita. Tapi kita harus nyamain gimana ngejar Kang Yayan gitu. Jadi emang bukan yang manja-manjan atau gimana gitu. Jadi dari segi fisik. Dari koreografi. Dari aksi-reaksi sendiri gitu. Emang harus dimatengin banget gitu. Terus yang paling bedekannya tuh kan kita ga cuma action ya. To package gitu kan. Ada car chase. Terus ada action-nya. Ada tembak-tembakannya. Ada drama-nya juga. Di drama-nya ini tuh gimana ya? Ini rasanya kayak campur aduk ini. Gerita tambornya tuh kayak campur aduk. Karena dimana ada adegan action sendiri. Dan di satu sini tuh aku ngerasain. Bagaimana rasanya sesuatu yang dekat sama kematian. Astaga. Gitu. Itu kalau kamu nantang ke arah itu kan waktunya dipenggal kan. Iya. Amat Kang Yayan gitu. Ini yang nangis Kak. Samar. Itu beneran nangis nih. Itu rasanya gimana Kak? Waktu mau dipenggal kah? Aduh apakah aku akan gimana gitu? Perasaannya gimana? Tentunya disitu tuh sebenernya menjadi tamboran tuh. Bagaimana rasanya dan bagaimana mau berkorban untuk keluarga. Di situ dia ada karena untuk Allahnya. Oh. Untuk warna-warna. Gitu. Jadi ya dia mau apapun aja disikat gitu. Karena emang Kak Anggora ini nekat anaknya. Kata tanggora ini juga besar berarti ya. Yes. Nah untuk Kahana nih kita gantian ya. Kita pindah. Kahana sebelumnya belum ada pernah ya fighting scene gitu ya. Terus apa yang membuat Kahana jadi menerima proyek ini? Oke. Jadi memang dulu itu pernah banget kepikiran. Aku memang suka olahraga. Jadi setiap hari juga olahraga. Jadi memang dulu sempat kepikiran. Oh kayaknya main action seru deh. Dengar ceritanya juga kan orang yang main action. Sempat kepikiran terus tiba-tiba ditawarin lah. Terbuka ya jalannya. Terbuka banget jalannya. Walaupun beberapa tahun kemudian gitu. Tapi waktu pertama kali ditawarin ini kan film dari karakter yang udah terkenal banget nih. Benda Jody. Filosofi Coffee siapa sih gak tau gitu. Ditambah lagi. Tapi kali ini cross jumper main action. Oke. Ini menarik banget sih. Ini berarti jadi film action pertama aku. Itu langsung ditambah lagi baca ceritanya. Ceritanya juga kan menarik. Karena mengangkat isu yang sebenarnya udah lama. Terjadi. Bahkan sampai sekarang. Tapi mungkin tidak dapat perhatian gitu. Jadi selain mengiakan karna actionnya. Ini juga ceritanya juga kuat gitu. Kita bisa menyampaikan suatu pesan melalui film ini. Jadi. Ya tanpa mikir panjang. Waktu ditawarin. Langsung iya. Iya aja dulu. Gitu. Jadi. Selain itu juga kan ini bakal jadi pengalaman pertama kan. Untuk film action. Dan ternyata nanti. Wih. Mungkin nantikan film selanjutnya dari kahana. Mudah-mudahan. Terus kan itu film action bukan cuman berantem juga ya kak ya. Apakah juga memanah ya. Kalau gak salah. Nah itu gimana tuh kak. Proses sebenarnya. Ya seru. Nah ini makanya. Jadi kalau orang Jenny ini kan punya hal yang memanah. Yes. Jadi. Waktu diajarin pertama. Eee. Disini kan Rinjani bukan atlet. Jadi memang dia juga latihan memanahnya juga. Otodidak aja. Wah. Yang penting dia mengikuti kayak nolri dan istingnya. Dia gimana sih orang. Eee. Disitu dia. Sebagai sosok pemimpin yang harus menjaga desanya. Dia melakukan. Apapun untuk menjaga desanya. Salah satunya dengan. Mempelajari bela diri sejak kecil. Jadi sebenarnya. Warga Desa Wonarja ini juga. Semuanya. Harus punya basic. Untuk bela diri. Karena untuk menjaga diri. Dan tanahnya. Dan desanya. Ceritanya kayaknya seru banget nih. Tonton ya. Tanggal 27 Januari. Ini kan backgroundnya juga di desa ya Kak. Berarti logat-logatnya juga. Ada yang dipelajari secara khusus gak? Jadi. Di sini tuh kita sebenarnya menjadi representasi dari seluruh desa adat yang ada di Indonesia. Jadi kita enaknya. Kita juga cukup dipermudah. Karena kita menggunakan bahasa misantara ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik. Berada dan merinjani tuh susah gak sih? Mungkin Kak Agni dulu. Kalau dari aku sendiri. Karena aku gak tahu ya. Rasanya bagaimana. Bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang mengalami ketidakadilan ini. Aku jadi mencari tahu. Aku riset gitu. Aku baca buku. Aku nonton video-videonya Watchdog. Yang samin. Samin. Itu dokumenter tentang indigenous people gitu. Ya jadi tambor agah gimana rasanya. Dan memerankan. Tanahnya diambil. Untuk menjadikan lahan. Direlokasi. Menjadikan perkebunan mungkin. Dan ya kita berjuang untuk memperjuangkan hak kita. Kalau Kak Hana gimana? Tantakannya. Menjadi rinjani. Menjadi rinjani ya. Secara karakter sebenarnya ya itu. Kita juga kan. Dikasih video. Dan dikasih referens juga. Untuk. Seperti apa sih. Orang-orang yang mengalami hal seperti itu gitu. Karena ada video asli pun. Yang orang-orangnya sedang mengalami. Perbuatan lahan itu. Jadi kita. Melihat dari situ. Dan enaknya. Untuk rinjani ini juga sebenarnya dibebaskan gitu. Yuk kita eksplor. Seperti apa sih karakernya. Jadi kita membentuk rinjani ini tuh bersama-sama sih. Jadi kita diskusi juga dengan. Direkturnya. Terus karakter dia. Terus backgroundnya. Seperti apa. Kenapa dia. Menjadi seperti ini karakernya itu. Jadi lebih banyak ke diskusi. Dan melihat referensi seperti itu. Untuk dapetin karakterin jenis. Ini berarti karakter-karakternya aja. Diriset secara khusus. Berarti ada tantangan tersendiri juga. Terus syutingnya juga di hutan ya Kak ya. Iya. Kalau diceritain gak sih. Di hutan tuh. Apa nih kesan dan pesan yang paling memorable. Buat kakak-kakak berdua ini. Mungkin dari Kak Ahmi dulu. Apa ya. Aku pengen bilang makasih ke hutannya gitu ya. Sudah bekerja sama. Sama aku. Walaupun dia sempat hujan gitu. Terus syutingnya tuh 40 harian gitu. Tapi kalau untuk actionnya sendiri. Di tujuh harian. Tujuh harian. Gitu. Kalau mau bilang terima kasih sih. Gitu. Ambil lancar. Hutan. Add hutan. Terima kasih. Kalau dari kemarin. Kita syutingnya nih suka bingi. Iya. Dingin ya. Dingin banget. Emang harus ngejagain fisik banget kan. Kalau udah dingin. Fisik cepet habis. Jadi emang bener-bener di. Digeber banget sama kalian. Untuk sampai masuk kesan. Iya. Keren-keren. Kalau dari Kahana. Yang memorable. Memorable ya. Di hutan. Karena kebetulan memang suka. Dengan nature juga. Dan kalau yang saya lihat juga semua. Cast. Dan itu juga kayaknya cast ya. Tertama cast tuh kayaknya memang suka juga. Berada di alam gitu. Jadi. Ya kita nyatu aja dengan mereka. Cuma memang mungkin tantangannya karena cuaca kan. Cuacanya hujan. Kita syuting di akhir tahun. Dimana hujan lagi. Lagi banyak-banyaknya. Lagi sering-seringnya. Yes. Jadi kita. Ehm. Karena action lari-lari. Loncat-loncat. Jadi kita harus super. Super dan ekstra hati-hati. Untuk. Ehm. Untuk semuanya. Supaya nggak cedera. Karena kan bahayanya. Kalau nggak cedera. Tapi ya bener-bener sih. Seneng sih. Di alam. Dan pemandangannya kan memang bagus juga. Itu. Cuci mata ya sekalian ya. Setiap hari misalnya juga. Berasa main sebenernya. Berasa main. Outbound. Iya betul. Kanan kerja lagi. Itu syuting sama Kak Ciko. Seru banget. Iya. Main-mainmu. Candaanmu. Iya terus kita. Bisa. Biar. Kita nyaman di lokasi. Kita kayak barbecue di lokasi. Ingat nggak sih. Iya. Jadi. Walaupun kita jauh dari kota. Mungkin kangen makanan yang. Wah gitu. Bukan catering. Tapi kita juga disediakan makanan. Enak juga gitu. Kita bakar-bakar. Jadinya fun. Dan betah di lokasi. Itu tips. Biar betah syuting ya berarti. Iya. Bener-bener. Terus nih Kak. Jaman sekarang kan. Apa. Lagi banyak kasus-kasus yang kurang mengenakan ya. Kalau dari segi wanita nih. Kita. Bisa lihat banyak. Kasus kekerasan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dari. Karakter Tambura dan Rinjani sendiri. Ada nggak sih. Pesan yang mau disampaikan. Untuk wanita Indonesia gitu. Dari karakter tersebut. Paling deket sama Kak Rinjani sih ya. Wanita tuh bisa memimpin. Iya. Kak Jani. Berusaha memimpin di sanak warna reja. Di mana ayah kita diculik. Dan dia nih. Menjadi pimpinan dadakan dan. Terima kasih. Keren banget. Mainnya itu. Ini gue nih. Hahaha. Jadi sih memang. Perempuan itu. Bisa menjadi sosok pemimpin dan kuat ya. Di sini. Yang memimpin. Yang dan yang membela. Desa wanar reja. Perempuan. Itu dipimpin oleh perempuan. Jadi. Kita itu kuat kok sebenernya. Mungkin ada pesan dan kesan. Untuk para perempuan-perempuan. Untuk para perempuan-perempuan. Yang nonton nantinya. Hahaha. Buat perempuan. Iya. Apa pesan dan kesannya ya? Ya. Apa ya. Biar berani. Biar berani. Kayak. Kak Rinjani ini gimana. Gitu. Tipsnya sedikit. Iya. Kita. Jangan nyerah sama keadaan sih. Untuk perempuan di luar sana. Apapun keadaannya. Kita harus bisa hadepin. Gitu. Hashtag equal of the day. Dari Kahana ada. Oke. Yang pasti. Apa ya. Kita itu semua kuat. And we are equal ya. Perempuan dan laki-laki. Kita semua sama kok. Wah. Mungkin aku. Ya. Mungkin aku bukan feminis. Gitu ya. Tapi aku cuma mau bilang tadi sih. Jangan nyerah sama keadaan. Gitu. Yang bahaya itu yang nyerah sama keadaan. Buat kita. Kasih yang logis. Hahaha. Kalau misalnya ini terakhir kali ya. Kalau misalnya dari. Dari Kak Agni dan Kak Hana. Pelajaran yang paling didapatkan. Dari karakter yang kalian perankan. Atau. Pelajaran yang dia bisa diambil dari. Dari karakter ya. Iya. Dari hidupnya. Dari hidup karakternya. Oke. Buat kalian sendiri yang berkesan gitu. Oh yang berkesan ya. Hmm. Untuk. Kalau untuk sebagai Rinjani. Untuk mau. Mendengarkan. Mendengarkan. Orang-orang di sekitarnya. Karena untuk jadi pemimpin. Itu. Tidak boleh. Meng. Apa ya. Mendahulukan kehendak sendiri. Tapi juga. Pemimpin yang baik adalah. Ketika kita bisa mendengarkan. Orang-orang di sekitarnya. Dan kita itu. Maju bersama-sama. Gak cuman karena. Keinginan pribadi saja gitu. Itu. Tapi juga mau mendengarkan. Anak-anak. Gitu. Lahan untuk Rinjani. Kalau dari Tambora. Kalau dari Tambora sendiri. Karena disini ngeliatnya. Agni itu anak tunggal gitu ya. Jadi aku gak banyak dihadapkan. Dengan banyak masalah di keluarga gitu ya. Karena anak tunggal mungkin. Bisa lebih santai gitu. Aku lebih banyak dimanja gitu. Kalau disini. Aku tuh lebih merasa. Penting ya. Berkorban untuk keluarga. Gitu sih. Gimana sih rasanya. Berkorban untuk keluarga. Dan mau gitu. Dan di. Disini tuh ya. Tambora. Pela. Mungkin. Mau. Membahayakan nyawanya sendiri. Untuk keluarga. Ya. Kenapa enggak. Wah. Mengharukan banget. Ya. Aku jadi sadar aja sih. Selah ngeliat Ben. Sama Jody. Jadi. Arti penting. Sahabat buat aku tuh. Adalah. Sahabat. Itu adalah keluarga. Yang tidak dilahirkan. Tapi ditemukan. Weh. Sekian. Pertanyaannya. Jangan lupa nonton. Ben dan Jody. Tanggal berapa Kak? Tanggal 27 Januari. Di bioskop kesayangan kalian. Harus di bioskop nonton. Kalau gak nonton. Sabri. Sabri. Wah. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.